Pemerintah dalam heruk pikuk pesta pergantian tahun badai politik justru kembali menerpa partai Golkar yang kini mengalami kekosongan kepemimpinan. Selain kepengurusan Munas Riau telah keada luar sadar berakhir kemarin 31 Desember 2015, Menkum Hampu telah mencabut SK kepengurusan Golkar di bawah kendali Agung Laksono. Desakan untuk mempercepat musyawara nasional atau Munas yang melibatkan kedua kubu kembali disuarakan. Secari kertas dari Kemen Kumham itu menandakan tidak berlakunya kepengurusan partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta yang diterima Agung Laksono kamis kemarin. Surat keputusan Kemen Kumham itu sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa kepengurusan Golkar kembali pada hasil Munas Riau. Meski kubu Agung Laksono menerima pencabutan surat keputusan itu, namun sejak hari ini Golkar tidak memiliki kepengurusan yang sah. Partai yang dilahirkan di era Orde Baru itu mengalami kekosongan kepemimpinan. Karena kepengurusan Munas Riau pun telah kedaluarsa dan berakhir kemarin 31 Desember 2015. Desakan mempercepat musyawarah nasional yang melibatkan kedua kubu kembali disuarakan. Mempercepat Munas dinilai sebagai salah satu solusi mengatasi kevakuman kepemimpinan di Partai Golkar. Golkar tidak bubar. Yang ada adalah sahnya dari kepemimpinan yang tidak ada lagi, tidak legitimasi lagi. Karena Ancol sudah dicabut, Bali juga tidak disahkan, bahkan ditolak pengesahannya, dan Riau sudah habis masa faktinya. Dengan berakhirnya DPP hasil Munas Riau pada 31 Desember 2015 ini, maka sesuai dengan sikap kami yang sejak awal, kami berpendapat, satu-satunya langkah politik hukum yang bisa ditempu adalah, yaitu melaksanakan segera Munas. Kevakuman kepemimpinan di Partai Golkar pun membuat legalitas partai beringin itu terancam. Namun partai politik dinilai tidak boleh vakum kepemimpinan. Selain usulan mempercepat Munas, Menkumham dinilai bisa memperpanjang kepemurusan Munas Riau yang diakui oleh MA. Sepanjang belum ada SK yang baru, dan SK Munas Riau sudah berakhir, maka diperpanjang SK, keberadaan SK Munas Riau, sampai kemudian diterbitkan SK yang baru. Jadi kewenangan diskretif yang diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Itu menurut-menurut saya. Sepanjang tahun 2015, tarik-menarik dua kekuatan politik di Golkar telah melewati lika-liku. Upaya menyelesaikan peremputan kekuasaan di pucuk Partai Beringin dimulai dari Mahkamah Partai yang berhujung proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Mencoba meredam perseteruan dua kutub di Golkar, Jalan Islah yang diinisiasi oleh mantan Ketua Umum Golkar, Yusuf Kala pun ditempuh. Hingga akhirnya, Palu Hakim Agung di Mahkamah Agung memutus untuk mengakhiri sengketa itu. Namun badai politik yang sempat meredah, ini kembali menerpa Partai Beringin. Tim Liputan, Metro TV